Intro Hari ini kita akan mempelajari 1. Terbiasa membaca Al-Quran 2. Menunjukkan sikap kasih sayang 3. Menunjukkan sikap peduli 4. Melafalkan basmala Surah Al-Fatihah itu berisi pesan kasih sayang Allah SWT Agar kita selalu taat dan selalu memohon kepada Allah SWT Al-Fatihah sendiri artinya adalah pembukaan Surah Al-Fatihah adalah surat pertama di dalam Al-Quran Al-Fatihah biasa disebut dengan surat pembuka Karena dibuka dan dimulainya Al-Quran Surah Al-Fatihah itu terdiri dari 7 ayat Diturunkan di Mekah dan termasuk ke dalam golongan surat Makiah Surah Al-Fatihah juga disebut sebagai Umul Kitab yang artinya adalah Indu Al-Quran atau Al-Kitab Al-Fatihah disebut juga dengan Ashabul Matsani Yang artinya 7 yang berulang-ulang Kenapa disebut dengan Ashabul Matsani? Karena dibaca berulang-ulang di dalam solat Surah Al-Fatihah menerangkan seluruh isi Al-Quran Ada pun berisi pokok-pokok ajaran Al-Quran Al-Quran Kitab Suci Umat Islam Yang menjadi pedoman hidup umat manusia Wajib dipelajari dan diamalkan agar kita selamat di dunia dan juga di akhirat Apa aja keuntungan dari anak yang rajin membaca surat Al-Fatihah dan juga menghafalkannya Yang pertama, dekat dengan Allah Yang kedua, lemah lembut tutur katanya Yang ketiga, bersikap kasih sayang Keempat, mengabdi kepada Allah Yang kelima, mendapat pertolongan Allah Serta mendapatkan pahala Aku berlindung kepada Allah Dari godaan syaitan yang terkutu Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih Maha Penyayang Alhamdulillahi Rabbil Alamin Segala puji bagi Allah Tuhan seluruh alam Ar-Rahmanirrahim Yang Maha Pengasih Maha Penyayang Maliki Yawmiddin Pemilik Hari Pembalasan Hanya Kepada Engkaulah Kami Menyembah Dan Hanya Kepada Engkaulah Kami Mohon Pertolongan Tunjukilah kami jalan yang lurus Yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepadanya Bukan jalan mereka yang dimurkai Dan bukan pula jalan mereka yang sesat Terima kasih kerana menonton!